Salam Budaya Selamat berjumpa para pecinta sejarah Nusantara Kembali pada kesempatan kali ini, saya ajak sedelur semuanya untuk jalan-jalan Menelusuri jejak-jejak masa lalu negara kita Dan pada kesempatan kali ini, saya ajak sedelur semuanya untuk berkunjung ke Astono Kiribangun Astono Kiribangun dikenal sebagai makam keluarga presiden kedua Republik Indonesia Yakni Haji Muhammad Soeharto Di atas Astono Kiribangun di lereng Tenggara Berdiri makam keluarga Istana Pura Mangkunegaran Yakni Astono Mangadek Makam keluarga salah satu dinasti yang merupakan keturunan dinasti Mataram Islam tersebut Terletak di desa Karangbangun, Kecamatan Matese, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Sebagai leluhur, diatasnya Astono Mangadek melindungi atau oleh orang Jawa menyebutnya memayungi Atau menjadi payung keberadaan makam anak cucunya Namun dibalik kemegahan kedua komplek makam tersebut Ternyata Ada hal-hal mistis yang menyelimutnya Hal tersebut memunculkan mitos Bahwa makam tersebut merupakan tempat yang sakral Cudu kunci dari makam tersebut mengungkapkan Bahwa memang benar Ada hal-hal mistis Atau fenomena-fenomena elok Dan misterius yang sempat terjadi Beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh tersebut Sebagian terjadi menjelang penggalian makam Presiden Soeharto Diungkapkan Bahwa suasana pemakaman Soeharto di Astono Giri Bangun Kala itu sangat redup Tidak ada awan Dengan hembusan angin yang dirasakan sangat pelan Saat itu suasananya sangat tenang Seolah-olah bumi ini siap menyambut kedatangan jasad Presiden Soeharto Bahkan beberapa bulan sebelumnya juga terjadi beberapa peristiwa yang aneh Di antaranya adalah Terjadi longsor mendadak Di bawah perbukitan Astono Giri Bangun Padahal ketika itu Cuaca sedang tidak buruk Peristiwa aneh yang terjadi lagi Adalah sebelum dimakamkannya jasad Presiden Soeharto Pada hari Minggu Wage Tanggal 27 Januari tahun 2008 Setelah azan azar Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat Keluarga besar Jenderal Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia tersebut Terlebih dahulu melakukan upacara bedah bumi Yakni dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman Sebanyak tiga kali Upacara tersebut dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi Mantan Bupati Wonogiri ini Mengatakan bahwa kegiatan tersebut Bertujuan agar penggalian dapat berjalan dengan lancar dan selamat Saat itu Pada penancapan linggis yang pertama dan kedua Tidak terjadi peristiwa apa-apa Namun pada saat penancapan linggis yang ketiga Ada kejadian yang membuat bulu kuduk merinding Tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan Sangat keras Bergema di atas kepala kami Demikian juru kunci yang bernama Sukirno tersebut menyatakan Mendengar bunyi tersebut Para penggali makam dan orang-orang di sekitarnya sontak terkejut Mereka bingung dan mencari-cari Dari mana asal suara menggelegar tersebut Akan tetapi tak menemukannya Atas kejadian tersebut Para penggali makam menganggapnya sebagai suara gaib Mereka beranggapan Bahwa bumi telah siap menerima kedatangan jasad Presiden Soeharto Sosok Haji Muhammad Soeharto Atau Jenderal Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia ini Memang bukan sosok sembarangan Pak Arto adalah Presiden Indonesia yang paling lama menjabat Yakni selama 32 tahun Pak Harto lahir di Dusun Kemusu Desa Argo Mulyo Kecamatan Sedayu, Bantul, Yogyakarta Pada tanggal 8 Juni 1921 Suharto adalah anak dari Sukirah dan Kerto Sudido Beliau memulai karirnya di dunia militer pada tahun 1942 Saat diterima menjadi tentara Kenil Saat Belanda hingkang dari Indonesia Pak Arto bergabung dengan PETA Kesatuan Militer Bentukan Jepang di Indonesia Dari sana Suharto terus melanjutkan karirnya di militer Hingga Indonesia Merdeka Karir Suharto terlihat Saat situasi politik Indonesia bergejolak pada tahun 1965 Ia pun ditunjuk sebagai pejabat Presiden Lewat Sidang Istimewa MPR Pada tanggal 7 Maret 1967 Dan terpilih Menjadi Presiden oleh MPR Lewat hasil pemilu Berdasarkan hasil sidang umum MPRS Pada 27 Maret 1968 Suharto pun sah dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia Setelah itu Ia terus menjabat sebagai orang nomor 1 Indonesia Sampai dengan 32 tahun Pemerintahan Haji Muhammad Suharto Atau Presiden Suharto Pada masa itu dikenal sebagai Pemerintahan atau masa Orde Baru Selama masa Orde Baru ini Semua partai dilebur menjadi tiga saja Yakni Golkar, PDI, dan P3 Golkar adalah partai yang dibangun militer Untuk menjadi kendaraan politik mereka Tugas partai ini Dulunya adalah untuk menduduki sebanyak mungkin kursi di DPR Untuk melegitimasi kekuasaan Jenderal Suharto Sementara PDI dan P3 Sepertinya hanya menjadi kelompok politik hasil pusi Sejumlah partai yang direkayasa oleh kekuasaan Kedua partai ini Diungkapkan oleh salah satu pengamat politik Salim Haji Cahit Hanya berfungsi sebagai pelengkap penderita Di atas pentas politik yang dikuasai Jenderal Suharto pada masa itu Kekuasaan Jenderal Muhammad Suharto Pada masa itu kemudian nampak mulai goncan Ketika Indonesia dilanda krisis moneter Yang terjadi pada pertengahan 1997 Ketika krisis menghantam Jenderal Suharto yang kuat pun tidak berkutik Indonesia bahkan harus menerima bantuan IMF untuk memulihkannya Dalam masa-masa itu Suharto mencoba memujudkan tuntutan reformasi Dengan membentuk komite reformasi dan merombak kabinet Namun semua usaha itu sia-sia Tuntutan agar Suharto mundur terus bergema Bahkan berujung pada demontrasi Terlebih Para mahasiswa yang disebut sebagai ujung tombak perlawanan Empat nyawa mahasiswa melayang akibat ditembak aparat Demo pun semakin meluas dan memburuk Peristiwa Mei 1998 Menjadi catatan kelam sejarah Indonesia Presiden Suharto pun akhirnya mundur Pada tanggal 21 Mei 1998 Pertempatan dengan 70 hari Setelah ia terpilih menjadi presiden untuk ketujuh kalinya Banyak sekali tuntutan hukum Yang menjerat Presiden Suharto pada masa itu Akan tetapi Pada tanggal 12 Mei 2006 Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh Mengeluarkan keputusan penghentian penuntutan Atau SKPP Untuk perkara Presiden Suharto Dengan alasan kondisi fisik Dan mental yang bersangkutan Tidak layak untuk diajukan ke pengadilan Karena memang pada saat itu Pak Harto sedang menderita sakit Haji Muhammad Suharto Atau Jenderal Suharto Tutup usia pada tanggal 27 Januari 2008 Atau hampir 70 tahun Setelah beliau mundur dari jabatannya Sebagai Presiden kedua Indonesia Terlepas dari segala kontroversi yang ada Jasa beliau Sebagai Presiden terlama Sekaligus Presiden kedua Republik Indonesia Tentu saja tidak bisa kita kesampingkan begitu saja Jejak-jejak jasa beliau Tersebar di seluruh penjuru Nusantara Dan tentu saja Bangsa yang baik Adalah bangsa yang bisa menghargai Jasa para pendahulunya Salam